Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat ya, jangan bosen-bosen ya nonton vlog di youtube aku Kali ini aku akan membahas hal yang berbeda, kalau biasanya aku jalan-jalan, makan-makan Sekarang aku akan memberikan cerita sedikit tentang tanaman Ya, aku sekarang lagi suka banget sama tanaman Nah, disini aku ada tanaman aku yang baru, yaitu Syngonium chiapens Nah, kira-kira, kenapa ya aku suka banget sama tanaman ini? Aku suka banget sama tanaman ini karena bentuk daunnya yang cantik banget Nah, kalau misalkan kita lihat disini, bentuk daunnya itu seperti hati dan ujungnya itu seperti panah Nah, warnanya juga cantik banget, warnanya itu kayak hijau, tapi hijaunya itu matte gitu Jadi, pokoknya cantik banget Dan tanaman ini itu bisa tinggi 10-20 meter Mayoritas Syngonium seperti itu Jadi, ini tuh bisa menjalar dan bisa memanjat Kalau misalkan dia ada tembok, itu bisa naik-naik ke atas tembok gitu guys Jadi, bisa makin tinggi-makin tinggi Daunnya juga gitu, bisa semakin lebar Dan berjumlah semakin banyak daunnya Sebenernya, Syngonium sendiri itu mempunyai banyak jenis Nah, ini aku punya salah satunya aja guys Nah, ada juga yang jenisnya itu seperti tisu atau kertas gitu Jadi, yang lebih tipis itu juga ada Nah, kalau aku ini jenisnya yang seperti ini Syngonium Cia Pense ini membutuhkan kelembapan yang tinggi Dan membutuhkan sinar matahari Akan tetapi, sinar mataharinya tidak boleh langsung guys Jadi, kalau misalkan kalian punya net gitu Itu bisa ditutupin Yang penting dia tidak terpapar sinar matahari secara langsung Untuk Syngonium sendiri, umumnya mendiami hutan hujan tropis Hutan subtropis, belukar, perkotaan, dan lahan basah Syngonium Cia Pense ini Menurut aku, Syngonium yang paling eksotis Karena apa? Karena daunnya kalian bisa lihat sendiri Bentuk daunnya itu sangat-sangat unik Nah, daunnya itu berbentuk panah Aku sih antara bentuk hati dan bentuk panah ya guys Ini tuh bisa mencapai sekitar 30-50 cm Untuk ukuran daunnya Nah, spesies ini aslinya dari Cia Pense di Meksiko Jadi, sebenarnya ini spesiesnya itu masih jarang dibudidayakan Padahal, infonya yang aku baca itu Tumbuhnya cukup mudah guys Tapi, kita lihat aja ya Semoga aku bisa merawat Syngonium Cia Pense ini dengan baik Dan dia bisa tumbuh dengan sumbur Syngonium Cia Pense ini disukai Karena itu tadi Karena bentuk daunnya yang unik Dan warnanya juga yang matte hijau gitu Terus, daunnya juga mudah dirawat Jadi, tanaman ini lebih menyukai cahaya Yang tidak langsung Tapi tetap terang guys Dan air juga dia suka Nah, jadi kalau misalkan lapisan atas tanahnya udah terasa kering Mendingan kita kasih air aja Nah, ini guys Keseluruhan daunnya Bener-bener bagus banget kan Untuk harganya juga terjangkau guys Masih di bawah Rp100.000 Nah, ini kalau nggak salah aku beli sekitar Rp75.000 Oke, semoga Apa yang aku share ini bisa bermanfaat Kalau misalkan ada salah-salah Harap dimaklumi ya Terima kasih Untuk kalian semua yang sudah berkenan Nonton video ini tanpa di-skip dan sampai akhir Jangan lupa aku ingetin sekali lagi Kalian like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih